Yang ini perlu teman-teman diskusikan bagaimana pendidikan Islam yang berpemajuan itu tidak merancang bukan hanya sepeda pendidikan saja, tapi disitu ada lagu biru dan ada paradigma yang berdasarkan pendidikan. Ini yang nanti bisa didiskusikan. Sebenarnya untuk pendidikan itu dilancang dan dikembangkan. Ini paradigma biunya atau ideologinya harus dikembangkan. Lalu paradigma-nya seperti apa? Dan kalau mau didiskusikan misalnya, pendidikan Islam progresif atau Islam berpemajuan ini mau atau memiliki worldview, 40 mil antara lain yang sampai gitu. Pertama, bahwa pendidikan Islam progresif itu harus mendorong atau membangkitkan ketos ibadah. Erros yang bisa memperbarui dari kesalahan individual menjadi kesalahan sosial. Jadi pendidikan tidak cukup hanya menjadikan teman-teman itu sore secara individu, tetapi kesalahan itu digerakkan di institusi, di institusi, organisasi, dilombangkan sehingga mendorong bagi dunia kesalahan sosial. Itu goodwill pendidikan Islam progresif itu. Jadi kesalahan sosial itu modernisasi ibadah kesalahan sosial itu lalu melalui kesalahan sosial. Kesalahan individual melalui kesalahan. Yang kedua, goodwill dari Islam, progresif Islam berpemajuan itu adalah harus mendorong, pendidikan itu harus mendorong atau membangkitkan ketos ekonomi. Nah, kedisiplinan. Ya, islam kerja termasuk keadaan. Lalu yang ketiga, itu membangkitkan ketos sosial. Ada solidaritas, ada persaudaraan, ada kondensi, dekomplasi, dan sebagainya. Nah, lalu yang keempat, ini yang penting, adalah membangkitkan ketos skill work yang memuasai sayang dan teknologi, tetapi bukan berhenti dalam perkuasaan sayang dan teknologi, tetapi diperlukan untuk keberdayaan masyarakat. Ini catos yang, kalau goodwill, yang perlu dibangkit dalam Islam, apa Islami, progresif. Nah, lalu paradigmennya, ini bisa membangkitkan. Paradigmen taudit sosial, kemudian paradigmen taudit ilmu, lalu paradigmen Islam berpemajuan itu sendiri. Jadi, nanti bisa diriakan untuk pelajari tentang paradigmen taudit sosial, paradigmen taudit ilmu, dan paradigmen Islam berpemajuan itu. Tetapi, pentingnya, bahwa pendidikan itu, atau pendidikan Islam, progresif itu, tidak hanya melayunkan, tadi, kecakapan-kecakapan teknologi yang terjadi, seringkali diarahkan ke vokasi-vokasi. Tetapi, yang penting dari pendidikan Islam, progresif adalah, ada akademi perusahaan. Ada linting akademi, ada kebukaan berhadapan sosialnya, kebukaan sosialnya, kebukaan sosialnya, kebukaan sosialnya. Nah, kemudian, ada dorongan membangkitkan dalam kebukaan ekos yang ditadir. Nah, karena itu, ini terakhir, profilnya, profil progresif muslimnya. Ini manusia yang memiliki kesadaran dan kebukaan yang penting. Manusia yang berpengajuan memiliki ekos sajid, berpikir, berdasar, berbawasan ke luas. Lalu, manusia berjiwa, mandiri, berketos kerja, berkeras di rakyat, lalu kompetitif dan di dunia. Kemudian, manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan sosial, teknologi informasi dan komunikasi. Lalu, yang juga penting, yang mungkin sudah didapat dari KPN Kuran Jalan, manusia yang memiliki jiwa, kemampuan menciptakan dan mengapresiasi akhiasi hidup daya. Dan yang terakhir, ini, kalau di rumah haria, itu harus menjadi pemeriksa ikatan, umat dan kawasan, yang ikhlas, makap, duri, bertanggung jawab, terhadap kemanusiaan dan sebagian. Ini, profil manusia, tujuannya, tujuannya, tujuannya adalah membangun kembali yang di rumah. Lalu, budaya literasi, literasi yang penting, kapitas, dan daya beri. Lalu, moderasi agama, tahanan, pangan, selalu sehatan publik, dan semuanya selalu. Nah, karena itu, bagian ini adalah bahwa HCI harusnya punya peran yang sangat penting, minimal dalam dua hal. Pertama, HCI itu harus mendorong untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas berhendaya, terutama dengan pemilik, sehingga memiliki kompetensi IUU. MENOLIS-nya, I-TEKTOLOGIS-nya, I-ALTGAL, dan SOSIAL TOWARDS-nya. Lalu, memiliki kemampuan lebih reformasi pedagogis dan kompetensi di U-CAPTOLOGIS-nya. Ini yang harus didorong, sebenarnya, dari PANIU. Yang keduanya, empat proposi-proposi itu masif dalam pencapaian keuntungan pendidikan yang penting. Ini adalah substansi atau isi yang harus didorong dari peran KANIU dalam Islamic progressive education. Saya kira ini mungkin sudah berpengaruhkan diskusi. Terima kasih. Terima kasih. Dari pengopalan, serta LR3 yang terakhir, saya memiliki satu pertanyaan yang merendahkan. Apakah akhirnya menjadi penjaman nyata bagi pengusian? Kita akan menjawab ya di sesi pengusian yang nasib. Oke, saya berhubung.